Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan mencoba menganyam senar saya belum pernah berapa menghitung waktu saat menganyam dan satu masalah nah kali ini saya akan mencoba berapa lama ya proses penganyaman senar Bismillahirrahmanirrahim kita hitung waktu dari 2040 kebetulan malam ini malam Selasa nah bulan kalau enggak ada kendala proses nyaman ini bisa berjalan dengan lancar Amin kalau mata itiknya biasanya permasalahan saat menganyam lama itu mata itik ya mata angsa mata intik mata angsa sama aja sih kita ini seperti ini belum diputer ada yang bertanya di kolom komentar Bagaimana caranya agar senar tidak terjepit di bagian sini biar tidak terjepit saat pemasangan senar saat senar mulai ditarik ya nanti akan coba saya jelaskan Hai intinya agar senar tidak gampang terjepit di saat proses pemasangan senar harus hati-hati saat menganyam ini ya intinya di saat menganyam ini yang menentukan Hai kejepit atau tidaknya senar saat ditarik Hai biasanya kejepit senarnya itu di lubang yang besar yang bisa masuk dua senar Hai entah itu lubang yang diatas atau yang di bawah selamat menikmati selamat menikmati agar tidak mudah terjepit ditarik yang sebelah sini masukkan bawahnya disini juga sama tarik agar tidak tertindih ketindihan oleh senar yang sudah terpasang nah ininya juga dirapih ini jangan sampai ada yang tumpang tinggi ini juga harus dijaljar ya kalau sebelah kiri, sebelah kiri masukinnya kalau kelihatan sih bagus nih tapi nah disini juga lihat senar awalnya sebelah kiri apa sebelah kanan ikutin sebelah kiri jangan sampai nindihin nah kalau disitunya aman insyaallah proses pemasakan senar juga bakal aman tanpa kendala senar terjepit untuk yang bawah ya aman dari terjepit selamat menikmati bagi yang mempunyai rakyat dan ingin memasang senar ke toko olahraga terdekat biasakan di saat kita memasang senar pesan ke si abang tukang senar itu bang tolong diperhatiin mata itiknya ya karena apa karena mata itik itu penting bagi tukang senar dan bagi si pemakai rakyatnya kalau mata itiknya tidak diputer-puter maka si jalan senarnya akan bekas jalan senar itu akan terpakai lagi dan senar gampang putus mau saat disenar ataupun sudah dipakai kalau saat disenar jika mata itiknya jika mata itik yang belum diputer-puter langsung dipasang senar bisa saja jarang ada yang putus cuma untuk pemakai itu paling berapa kali pemakaian bisa langsung putus karena mata itiknya itu belum diputer-puter atau kalau enggak ganti yang baru saja biasanya mata itik itu kalau mata itik yang baru jatahnya itu 4 kali pemakaian 4 kali pasang senar jika putus bisa diputerin untuk yang kedua kalinya itu raket putus puterin lagi 4 kali baru ganti mata itik full karena kebanyakan abang tukang senar itu kalau muter-muter mata itik itu paling males apalagi kalau senaran banyak kalau senaran banyak males muterin masang mata itik langsung anyam anyam tentunya putus saat disenar ataupun saat sudah dipakai makanya saya saranin kalau lagi masang senar di masang senar ke toko mending ditunggu agar bisa ketahuan kadang-kadang suka di masang senar ada yang senarnya putus dan ada yang patah dan ada yang patah juga raketnya dan kita tahu penyebabnya patah itu kenapa tapi kalau tapi kalau kita tinggalin ada aja senar saat saat disenarin tiba-tiba retak entah retaknya itu kenapa kita gak tahu oke hampir selesai proses menganyam oke selesai Alhamdulillah kita coba lihat 9 menit oke insyaallah selanjutnya kita akan mulai memasang senar di mesin senar jangan lupa subscribe like and share nantikan video saat memasang senar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati